Halo bosku, kembali lagi di channel ERA Mobile Jadi di video kali ini kita balik lagi ke konten mendang-mending Di video kali ini juga kita bakalan bandingin 2 buah handphone Yaitu Redmi 14C, sekendatang baru dan Infinix Hot 40 Pro Jadi kalau dilihat dari harganya sendiri Harga mereka ini lumayan kompetitif lah ya Untuk Redmi 14C sendiri itu dibanderol di harga Rp 1.799.000 dengan spesifikasi RAM 8 dan internal 256GB Sedangkan untuk si Infinix Hot 40 Pro ini Itu dia dibanderol di harga Rp 1.999.000 Dengan spesifikasi RAM 8 dan internal 256GB Ini belum dinyalain ya Kita nyalain dulu RAM-nya, ini juga Nah, dari harganya tadi lumayan agak jauh ya bedanya Selisih Rp 200.000 untuk kedua hape ini Dan untuk desainnya disini jelas mereka punya modul kamera yang berbeda Untuk Redmi 14C dia punya modul kamera bentuk bulat Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro dia modul kameranya berbentuk kotak ya Disini untuk bulatan kameranya sendiri Disini untuk Redmi 14C ada 4 buah bulatan ya Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro dia ada 3 buah bulatan kamera Dengan lampu flash yang unik ya Disini dia bentukannya donat gitu Dan untuk backdoornya Di Redmi 14C ini dia punya finishing yang glossy Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro dia punya finishing yang mid Dengan gradasi warna disini Yang di tangan saya ini adalah warna blue untuk Infinix Hot 40 Pro Dan untuk Redmi 14C yang di tangan saya ini adalah warna steriblow Dan untuk pilihan warna lainnya ini masih lumayan beragam ya Untuk Redmi 14C dia ada 3 pilihan warna Warna steriblow, dream purple, dan midnight black Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro dia ada warna biru Warna gold, black, dan blue Yup Green, green satunya sorry Agak kedisek Terus disini kita lihat bodi samping kanannya Dia ada tombol volume turun naik dan tombol power Dan disini keduanya sudah support side finger frame untuk tombol power Dan untuk bagian kirinya disini sama-sama ada lubang SIM injektor dan tempat SIM card Terus di bagian atasnya untuk Redmi 14C disini dia ada lubang audio jack Dan untuk Infinix Hot 40 Pro dia terdapat lubang speaker Lanjut di bagian bawahnya disini ada lubang speaker Lubang USB Type-C, lubang microphone Dan yang jadi pembeda untuk Infinix Hot 40 Pro ini Dia lubang audio jacknya di bagian bawah ya Lanjut dari belakang, depan, samping, kanan, atas, bawah Kalau sudah kita lanjut ke depan tentunya Disini kita bakal review bagian layarnya Jadi untuk ukuran layarnya sendiri Si Redmi 14C ini punya layar sebesar 6,88 inci Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro ini Ada layarnya sebesar 6,78 inci ya Jadi ya beda sedikit untuk ukuran layarnya Dan disini kita lihat tampilan layar depannya Untuk Redmi 14C dia masih waterdrop Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro dia udah punch hole ya kamera depannya Jadi jelas si bezel layar depannya ini Dia lebih tipis si Infinix Hot 40 Pro ya Dan untuk panel yang digunain disini mereka masih sama-sama menggunakan IPS LCD ya Itu wajar sih di kelas HP 1 jutaan Dan untuk refresh rate-nya Infinix Hot 40 Pro ini hadir ngebut banget Dengan refresh rate maksimal di 120Hz Sedangkan untuk Redmi 14C dia sama Redmi 14C refresh rate-nya juga maksimal di 120Hz ya Terus dari layar kita beralih ke bagian kamera Untuk Infinix Hot 40 Pro itu dia disupport dengan kamera sebesar 108MP Dengan 2 kamera lainnya ada 2MP kamera makro dan 0,08 auxiliary lens Sedangkan untuk Redmi 14C disini dia kamera utamanya itu di 50MP ya Didukung dengan auxiliary lens Terus di kamera depan untuk kamera selfie-nya Redmi 14C ini disupport dengan kamera sebesar 13MP Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro dia kamera depannya sebesar 32MP ya Hampir 2 kali lipat si Redmi 14C untuk selfie kameranya Lanjut kita buka pengaturan kita periksa mesinnya Kalau kita lihat disini untuk chipsetnya Redmi 14C ini Dia menggunakan chipset Mediatek Helio G81 ya Sedangkan untuk Infinix Hot 40 Pro dia menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Dan untuk besaran baterainya mereka ini sama-sama disupport dengan baterai sebesar 5000mAh Untuk Redmi 14C lebih sedikit ya 5160mAh untuk baterainya Dan untuk kecepatan pengecasan Infinix Hot 40 Pro ini dia disupport dengan 33W flash charge Sedangkan untuk Redmi 14C di support 18W flash charge Dan untuk NFC di Redmi 14C Ini dia udah support ya NFC NFC Coba kita lihat untuk Hot 40 Pro Nah dia kedua hape ini sama-sama udah support NFC ya keduanya Jadi menurut kalian gimana bosku Dan untuk jaringannya ini masih disupport jaringan 4G ya Jadi belum 5G Jadi menurut kalian gimana bosku terkait kedua hape ini Kalau dibandingin mereka ada plus minus masing-masing lah ya Tapi banyak kesamaan di hape ini Tapi untuk kameranya lebih unggul si Infinix Hot 40 Pro Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar Dan jangan lupa like dan subscribe video dan channel ini Terima kasih bosku Dadah sampai berjumpa di video selanjutnya Selamat menikmati